Terima kasih. Saya agak tidak percaya diri berbicara dengan cinta, karena percintaan saya sangat berumur. Tetapi saya akan berjaduh dengan agak bergelok. Semoga cinta itu datang dan aku bersembahkan kepada A.B. Kawan yang pernah menemani saya satu minggu, dan wangi. Jadi hari-hari yang sumuk pada waktu itu di Jogja. Bulan ini adalah bulan yang saya kira menyenangkan untuk kita semua. Karena pohon mangga hampir semuanya berbuah sangat sehat. Tidak ada hujan timur-timur hujan yang terlambat. Mungkin tidak menyenangkan untuk para pemilih sawat pagi. Karena senyakan pagi tidak bisa tunggu dengan baik. Tetapi berbahagia dalam kota yang memilih pohon mangga di depan rumah. Saya mengulangi latihan. Pohon mangga yang mengatungkan musim mangga tahun ini bagus sekali. Bujain yang datang terlambat memang menyusahkan petani pagi. Tetapi mangga yang berkelantungan di kira-kira rumah. Tidak ada maling mangga karena semua pohon berbuah. Tetapi ada yang tidak lengkap pada musim mangga kali ini. Karena tidak ada waria yang lewat. Sudah lama sekali, dua waria itu tidak mengameng di kampung saya sejak musim mangga tahun lalu. Saya hitung-hitung berarti mungkin sudah hampir satu tahun. Kemana mereka? Saya ingat. Karena musim tahun lalu, mereka mengumut mangga yang jatuh di jalan sepan rumahku. Mereka lebih cepat dari saya. Karena saya juga selalu malas untuk memetik mangga, tapi hanya menunggu mangga yang jatuh. Kamu meringgit bersama-sama waktu itu. Ah, sudah lah. Mungkin dua waria itu tidak lupas. Tetapi sungguh, aku kakung pada mereka. Selalu sekitar jam 10 pagi mereka lewat. Satu bergandan seperti wal jina, lengkap, rapi, berkain, dan bersangkut. Satu bergandan, korea style. Sungguh-sungguh lengkap, tapi keryat. Nyeri setiap hari saya ditemui. Tahun 2008, saya terlibat dalam produksi sebuah pemanggungan theater yang seluruh lakonnya dimainkan oleh wajah. Danilah disutradarai oleh Jonet Surya Mokong. Saat ini Jonet adalah satu dari 34 istimewa jina di Indonesia. Danilah adalah sebesar dari FKJ tahun 2008. Laki-laki, perempuan, dan wajah. Tidak berkantor di Jaya Sardingan Yogyakarta yang berlokasi di Taman Budaya Yogyakarta. Kemewahan selalu menggutur bebatai saya. Hampir setiap hari ada kesegiatan kesenian di sana. Tentu saja tidak semua saya suka. Dependeng penonton. Mata, saya sangat bisa mendalikan. Tetapi saya tidak bisa mendalikan apa yang masuk ke telinga saya. Suatu hari di hari ini, saat itu Taman Budaya Yogyakarta. Halamannya sedang dikutuki dengan pembangunan hidung untuk arjok. Berjalan pelang sambil menyeruput esten, ada suara-suara. Wangdu, jadilan wangdu, jadilan wangdu. Pohon mangga dan warga datang lagi dan penatap di pelataran Taman Budaya. Kemarin sore, saya datang menonton Seater Daragi dan berkini protokol. Satu warga mewakili warga Yogyakarta ada di sana. Mengingatkan saya lagi kepada pohon mangga itu dan warga yang sekarang tidak pernah muncul. Warga di Yogyakarta nyaris selalu mendatangi saya setiap saat, entah dimanapun. Tetapi akhir-akhir ini, saya jarang ketemu warga-warga lagi. Saya tidak tahu kemana mereka. Hanya kalau saya berkunjung ke Facebook, saya hanya menemui teman warga saya ada di sana. Satu, kemunculan warga dia sendiri tadi malam. Tetapi saya lupa dia tidak berbicara apa. Itu juga mengingatkan saya kepada warga yang nyaris selalu lewat rumah saya setiap pukul 10. Pada waktu itu, kampung selalu tidak ada orang sekitar saat itu. Karena pasti semua orang berjaga-jaga. Dan saat itu, ibu-ibu yang dari pasar sudah kembali ke rumahnya. Jadi sebetulnya hanya nyaris saya dan kedua warga itu yang muncul di jalan Jogok. Saya harus berbicara tentang cinta. Pada akhirnya, ketika saya kesebihan, saya hanya mengingat bahagia dan pohon mangga. Saya persembahkan libidato sayang kepada Arif Uji. Saya ingat, kalau tidak salah, di seberang kamar mangga juga ada pohon mangga yang tua. Tetapi kekeringan di sana berbeda dengan kekeringan di sini. Saya tidak tahu apakah sejati wangi atau warga. Arif Uji, saya kembalikan maiz ini kepadamu. Terima kasih. Terima kasih.